Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas bersimba darah di kamar mandi rumahnya di Kendal, Jawa Tegah. Pembunuhan terencana diduga dilakukan orang dekat dan bermotif dendam. Anak korban menangis histeris mengetahui ibu dan neneknya tewas. Garis polisi terpasang di rumah Karyati dan muhayanah ibunya yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Desa Bangun Sari Kendal, Jawa Tengah. Karyati 44 tahun dan ibunya berusia 65 tahun, tewas bersimba darah di kamar mandi yang terkunci dari luar. Tewasnya kedua korban diketahui setelah keluarga yang berkunjung curiga mendapati rumah korban sepi. Dibantu warga, pintu rumah didobrak dan betapa terkejut didapati keduanya telah tewas dengan luka di sekujur tubuh. Selama ini Karyati dan ibunya tinggal bersama Jovan, anak Bung Sukaryati. Sementara suami Karyati bekerja di Solo dan hanya pulang seminggu sekali. Sehari sebelum ditemukan tewas, Jovan diajak pergi oleh pamannya menginap di hotel untuk Pesta Miras. Pagi hari saat tersadar, Jovan pulang ke rumah, histeris mendapati ibu dan neneknya tewas. Hasil olah TKP, tidak ada barang berharga yang hilang. Diduga pelaku pembunuhan orang dekat dan bermotif dendam. Jasad Karyati dan ibunya dibawa ke RSUD Dr. Suwondo Kendal untuk diotopsi. Enam orang saksi diperiksa polisi. Polisi masih memburu pelaku yang diduga telah merencanakan pembunuhan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Kendal, Jawa Tengah, diduga telah terencana. Usai menghabisi kedua korban, diduga pelaku menggunakan handphone korban dan mengirim pesan ke adik iparnya untuk meminjam mobil ke Solo. Keluarga menduga ada kejanggalan saat mengecek GPS, mobil ternyata menuju ke Wonosobo. Kerabat dan tetangga terus berdatangan melayat ke rumah duka di desa Bangun Saripageruyung, Kendal, Jawa Tengah. Tewasnya Karyati dan muhayana ibunya menyisakan duka mendalam. Keluarga Karyati dikenal baik dan berbaur dengan masyarakat, bahkan kerap membantu warga. Kecanggalan sempat dirasakan Yuni, adik ipar Karyati. Sehari sebelum ditemukan tewas, Yuni menerima pesan WhatsApp dari nomor handphone Karyati yang meminta dipesankan mobil rental untuk pergi ke Solo. Namun saat dicek lewat GPS, mobil tersebut ternyata menuju Wonosobo. Minta diantar ke Solo, minta diinjemin mobil, yaudah maksudnya. Tidak tahu tapi yang WA itu apa dia, apa pelaku. Jadi WA itu mungkin tahunya kita adalah korban, tapi kemungkinan besar itu pelaku sendiri yang pakai HP-nya. Dari pemeriksaan enam saksi, polisi mengantongi satu identitas yang diduga kuat pelaku pembunuhan ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, melaporkan. Pemirsa untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait pelaku pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas. Di kamar mandi rumahnya di Kendal, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Triagung Suryo Bijo. Selamat pagi Pak Triagung. Pak Tri, apakah polisi sudah mengantongi identitas pelaku pembunuhan sadis ini? Benar, kami sudah mengantongi pelaku pembunuhan. Sampai demikian, sampai dengan sekarang, kami masih melakukan upaya untuk melakukan penangkapan terkaitan bersangkutan. Apakah benar pelakunya ini adalah orang yang dekat dengan korban, Pak? Baik, dari bukti yang ditemukan, bukti-bukti apa yang ditemukan yang menguatkan identitas pelaku ini, Pak? Apakah sudah diketahui siapa pelaku dan apa motifnya? Baik, kami jelaskan bahwa saksi-bukti yang kami temukan di TKP, maupun dari keterangan-keterangan saksi, baik ketakapan-ketakapan yang kemudian dilakukan ditugas oleh pelaku, ini kami dapat mengikultkan sementara ini pelaku adalah sebenarnya yang bersangkutan. Begitu, Pak. Baik, sehari sebelum korban ditemukan tewas, ini anak korban, anak karyati pergi bersama dengan pamannya. Apakah ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan ini, Pak? Hal tersebut tetap kami berdalam informasi-informasi yang telah diberikan, termasuk keponakan ini, tadi sudah kita mencari keterangan, kronologinya bagaimana sudah kami dapatkan, namun demikian, sampai dengan pelaku ini berhasil kami amankan, kami masih berupaya untuk kemudian mengumpulkan alat-alat itu lain, maupun keterangan-keterangan saksi kebetulan di daerah situ, ini kan di kawasan pedesaan pada saat perjadian itu, tidak ada saksi yang mengetahui lebih lanjut. Namun demikian, sudah kami kumpulkan alat-alat itu dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan saat ini akan hasil begitu, Pak. Baik, Pak. Kabar yang kami terima, enam orang saksi diterima. Apakah salah satunya ini merupakan paman korban yang mengajak pergi anak dari karyati? Betul, paman korban bercerakan saksi daripada keponakan sendiri memang sempat dibawa untuk pergi dengan alasan ke tempat pamannya untuk menanggih utang. Tapi kemudian si keponakan ini ditinggal di hotel, yang kemudian pamannya ini pergi. Dan korban tidak mengetahui di manakah kemudian perginya paman itu. Pada saat itu ditanya, mau kemana, tapi dicerak mau pergi. Begitu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak AKP Triagung atas waktunya bersama Sergap RCTI. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa seorang pemuda tega menghabisi kakak kandungnya. Pelaku kesal antaran korban kerap berkata kasar dan memukuli ibu kandungnya. Terima kasih ya! Keluarga histeris menyaksikan Su Parman alias Parman tewas akibat dipukul dengan balok kayu oleh Udin, adik kandungnya sendiri. Penganiayaan terjadi di rumah korban di lorong bendungan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Di lokasi, polisi mengamankan barang bukti baju korban serta balok kayu yang digunakan oleh pelaku. Peristiwa berawal saat korban pulang ke rumah dan berkata kasar pada Udin adiknya. Udin yang emosi lalu memukul kakaknya dengan balok kayu saat kejadian pelaku meninggalkan korban dalam kondisi terluka. Sedangkan korban masuk ke kamarnya hingga ditemukan telah tewas. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal korban kerap terkata kasar dan bahkan memukuli ibu kandung mereka. Tersangka mengakui melakukan penganiayaan sehingga meninggal dunia korban tersebut dengan alasan atau di latar belaknya adanya rasa benci tersangka kepada korban. Menurut tersangka, korban ini sering marah-marah, sering berlaku kasar kepada ibu kandung korban termasuk ibu kandung, ya ibu kandung terendang korban termasuk kepada tersangka sendiri. Belaku yang ditahan di Mapores Kolaka terancam tujuh tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro melaporkan. Pemirsa sebuah truk menabrak juru parkir yang sedang memarkirkan mobil di depan minimarket Bogor, Jawa Barat. Diduga truk mengalami remblong hingga menabrak korban tewas di lokasi. Kecelakaan terekam CCTV. Juru parkir asal Tanggerang ini sedang memarkirkan mobil yang hendak keluar dari parkiran minimarket di Bogor, Jawa Barat. Tiba-tiba sebuah truk dari arah jasinga menuju Bogor melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabraknya. Sopir truk mengaku hilang kendali karena mengalami remblong. Truk yang dikemudikannya baru berhenti setelah menabrak tiang. Warga pun langsung membantu mengevakuasi korban yang terbucur kaku dari kolong truk. Naas korban alami luka berat dan tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir truk diamankan karena nyaris dihakimi masa. Tiba-tiba mobil tersebut oleng dan juru parkir sedang mengeluarkan kendaraan tersebut. Di supir truk tidak bisa mengendalikan terhadapnya langsung menabrak di juru parkir dan mengecepatkan di juru parkir. Pelaku diamankan ke Polsek Luwiliang Bogor untuk pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Bil dan Hidayat melaporkan. Pemirsa dua pelaku pencurian motor nekat beraksi siang hari. Aksi pelaku menggasak motor yang terparkir depan warung terkam CCTV. Dua pencuri sepeda motor ini terekam CCTV saat beraksi memantau motor curian di depan warung Jalan Sultan Mansyur, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya menaiki sepeda motor dan berbagi tugas. Satu pelaku menunggu di atas motor, sementara rekannya menggasak motor yang terparkir di samping warung. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku langsung membawa kabur potong. Polisi masih membunuh pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Seorang pencuri motor bersenjata api babak belur setelah tertangkap di kawasan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap di jalur penyekatan pemudik. Dodi Saputra warga Cakung, Jakarta Timur ini ditangkap polisi di pos penyekatan mudik Jalan Urip, Sumo Harjo, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat diperiksa polisi, pelaku melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata api. Pelaku ditangkap dari tangga tersangka disita satu pucuk senjata api rakitan dengan lima peluru, 12 anak kunci letter T, dan motor yang diduga hasil curian. Pemirsa seorang pria tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh tetangganya disitu Bondo, Jawa Tibur. Pelaku yang tertangkap tak terima lantaran istrinya kerap digoda korban. Tolak adi warga kecamatan Jangkar, Situ Bondo, Jawa Timur, harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi usai menghabisi tetangganya. Aksi nekat pria 21 tahun ini dilatar belakangi sakit hati lantaran istrinya kerap digoda oleh korban untuk diajak hubungan intim. Pelaku yang tak terima langsung naik pitam dan menghabisi tetangganya menggunakan curit. Serangan pelaku yang bertubi-tubi membuat korban sumaden kritis hingga tewas di rumah sakit asem bagus. Saya ganggu. Ganggu istri? Ya. Sempat digimanakan istrinya? Kenapa? Sempat digimanakan istrinya? Diajak, kan, kan, kan. Pas, seboleh ke saya, pera-tara, pas, saya langsung pengguin saya. Petugas kepolisian menyelidiki kasus ini dan memberi efek jerak kepada pelaku. Latar belakangnya itu adalah istrinya tersangka itu diganggu oleh korban. Pembajokan itu menggunakan alat celurit. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Belasan warga di Purbalingga, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap sate ayam saat sahur. Para korban mengalami pusing, mual, dan muntah. 12 warga desa Selabaya Purbalingga, Jawa Tengah dilahirkan ke puskir semas Kalimana karena mengalami keracunan. Korban mengalami pusing, mual, dan muntah usai sahur dengan menu sate ayam. Semuanya siapa yang mengalami kejala keracunan, siapa saja dari satu keluarga itu. Ya saya, ibu, adik, adik, adik kan ada dua. Usai perawatan, 8 warga sudah diperbolehkan pulang. Sementara ibu dan tiga anaknya masih menjalani perawatan intensif di puskir semas Kalimana karena kondisinya yang lemah. Ini langsung dengan ibu bidan, langsung memberikan penanganan, telpon ke puskir semas untuk segera dibawa karena memang kondisi sudah lemas. Ada berapa ya total sama warga yang terkena kacau? Untuk saat ini kami menerima laporan dari masyarakat, dari ibu bidan sendiri, ada berarti 12 ini. Polisi menyelidiki kasus ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Seorang pemuda di Buaran Duren Sawit, Jakarta Tibur meninggal dunia. Satu hari usai disuntik vaksin AstraZeneca. Ikuti informasi lengkapnya, sesaat lagi, sergap segera kembali.